Sang Megatan Terajilid 7. Ketika Linggajaya tiba di perbatasan antara daerah Parang Siluman dan daerah Wengker, di sebuah dusun, matahari telah condong ke barat, bunyi gamelan menarik perhatiannya dan ia pun memasuki dusun itu, selain untuk mi lihat ada perayaan apa di dusun sumber itu, juga karena perutnya terasa lapar dan dia ingin mendapatkan makanan. Setelah tiba di tempat keramaian, ternyata ada pesta perayaan pernikahan di rumah kepala dusun sumber itu. Putera kepala dusun itu sedang mi langsungkan pernikahan dengan seorang gadis dari daerah Parang Siluman. Linggajaya tersenyum girang. Kebetulan sekali, pikirnya tersedia hidangan yang enak untuknya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun memasuki tempat perayaan itu. Karena seorang pemuda ganteng yang berpakaian seperti seorang bangsawan, maka lurah sumber yang bernama Kartodikun itu menyambutnya dengan hormat dan Linggajaya malah mendapat tempat terhormat, di jajaran para tamu yang dihormati, dekat tempat duduk kedua mi MPL. Ketika hidangan disuguhkan, Linggajaya makan sampai kenyang dan setelah makan barulah dia memperhatikan sekitarnya. Baru dia melihat dengan hati terguncang betapa. Ayu manisnya mi MPL wanita itu. Kulitnya yang kuning mulus, wajahnya yang manis, segera menarik hatinya. Di daerah wengker jarang dia melihat gadis secantik itu. Dia mengerling ke arah mi MPL pria. Seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan bersikap kasar, ciri khas orang-orang kerajaan wengker. Sayang sekali, pikirnya, gadis yang begitu ayu manis, bertubuh mulus menggairahkan, akan menjadi istri seorang laki-laki yang buruk rupa dan kasar. Dari tempat duduknya, Linggajaya lalu mengerahkan tenaga batinnya melalui pandang matu yang tertuju kepada mi MPL wanita yang sejak tadi menundukkan mukanya itu. Sebentar saja mi MPL wanita itu terpaksa mengangkat muka karena ada suatu dorongan yang amat kuat mimaksanya untuk mengangkat muka dan menoleh ke kanan. Pandang matu gadis itu bertemu dengan wajah Linggajaya dan seketika gadis itu terpesona. Di antara para tamu, apalagi dibandingkan pria yang duduk di sampingnya sebagai calon suaminya, maka Linggajaya tampak seperti Arjuna di antara para raksasa. Linggajaya juga memandang. Dua pasang matu bertemu pandang, bertaut sejenak. Linggajaya tersenyum kepada mempelai wanita itu. Gadis itu pun tersipu, menundukkan mukanya lagi dengan senyum tersungging di bibirnya yang manis. Kenyataan ini merupakan tanda yang cukup jelas bagi Linggajaya dan pun sudah mengambil keputusan untuk menggunakan kesempatan itu dan bersenang-senang malam ini di rumah Kilurah Kartodikun. Ketika para tamu dibubaran, dia pun ikut keluar. Malah em itu, rumah Kilurah masih meriah dengan bunyi gamelan. Tamunya tidak banyak karena yang datang hanya yang siang tadi tak sempat datang dari perayaannya memang siang tadi. Akan tetapi gamelan masih terus dimainkan, mengiringi suara tiga orang pesinden. Banyak orang yang menonton di luar pagar pekarangan. Akan tetapi, sepasang mie emperlai tidak tampak di luar. Mereka sudah lelah mengikuti upacara dan pesta sehari tadi dan kini mereka berdua sudah berada di kamar pengantin yang dijaga beberapa orang di luar pintu kamar untuk mie lindungi mereka dari gangguan tampaknya semua aman saja dan semua orang, sambil tersenyum penuh pengertian, saling berbisik dan mengira bahwa sepasang mie emperlai tentu sedang berasik masuk sendiri. Akan tetapi, tidak ada seorang pun menduga apalagi mengetahui bahwa begitu sepasang mie emperlai tadi mie masuk kamar dan mie masang palang pada daun pintu dari dalam, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ketika putra lurah dusun, sumber itu selesai mie masang palang pintu dan hendak menggandeng tangan istrinya menuju ke pembaringan, tiba-tiba dia mie lihat halimun atau asap putih turun dari atap mie masuki ke mal itu. Sarju, mie emperlai pria yang berusia sekitar 30 tahun itu, adalah seorang pemuda wangker yang rata-rata mie miliki kegagahan dan keberanian. Dia pun tidak asing dengan keandahan yang terjadi sebagai hasil ilmu sihir, maka taulah dia bahwa ada sesuatu yang tidak beresmi masuki kamarnya. Mungkin sebangsa siluman atau orang yang mempergunakan ilmu setan. Sementara itu, Sari KM, mie pele wanita yang berusia 18 tahun, juga melihat halimun atau asap putih yang turun dari atas itu. Ia menjadi ketakutan dan cepat berlari dan naik ke atas pembaringan, mepet di dinding sambil mie mandang ke arah Sarju yang sudah mencabut kerisnya. Setan. Kalau berani, perlihatkan mukamu bentak Sarju. Halimun atau asap putih itu mie buyar dan tampaklah seorang pemuda tampan berdiri sambil bertolak pinggang menghadapi Sarju, lalu pemuda itu menoleh ke arah Sari KM dan tersenyum. Sari KM melihat dengan metu, terbelalak bahwa pemuda itu bukan lain adalah pemuda ganteng yang dilihatnya menjatuhi tamu dalam pesta siang tadi. Pemuda itu adalah lingga jaya yang mempergunakan aji panglimutan. Melihat pemuda ini, Sarju terkejut dan heran karena dia belum pernah melihatnya. Siang tadi dia tidak memperhatikan para tamunya dan tidak kami lihat lingga jaya. Heh, siapa kamu? Berani mati mie masuki kamar tanpa izin bentak Sarju suaranya cukup lantang dan hal ini memang dia sengaja untuk menarik perhatian para penjaga di luar kamarnya. Akan tetapi tanpa dia sadari, lingga jaya telah mengerahkan kekuatan sihirnya sehingga pada saat itu suara Sarju yang dirasakannya lantang itu hanya terdengar lirih saja sehingga tidak mungkin terdengar dari luar kamar. Aku adalah Dewa Asmara. Aku lebih berhaka atas diri gadis ini daripada engkau Sarju marah sekali dan sambil mengeluarkan suara gerengan seperti harimau terluka dia sudah menerjang dengan kerisnya. Dengan pengerahan tenaganya dia menusukan keris itu ke arah perut lingga jaya. Lingga jaya sudah dapat menduga bahwa laki-laki tinggi besar itu hanya mengandalkan tenaga kasar saja dan kerisnya pun bukan pusaka ampuh, maka sambil tersenyum saja membiarkan perutnya ditusuk. Sing, keris itu berdesing dan dengan kuatnya menghujam ke arah perut lingga jaya. Melihat ini, Sari Kemi mejamkan matanya karena ngeri membayangkan perut pemuda tampan itu akan mengucurkan darah. Tuk-tukat anda seru dua kali keris itu menusuk perut, akan tetapi alangkah kagetnya hati Sarju ketika merasa seolah kerisnya bertemu dengan baja. Dia menjadi penasaran sekali melihat bahwa yang tertusuk robek hanya baju pemuda itu. Maka dia mengerahkan seluruh tenaganya, kini menusuk ke arah dada. Wut, krek tanda seru kerisnya patah menjadi dua dan sebelum dia dapat berbuat sesuatu, tangan kiri lingga jaya menempar ke arah leher Sarju. Wut, plak, Sarju terkulai roboh dan tak dapat bergerak lagi karena tamparan itu Mim buat dia pingsan dengan kakinya lingga jaya, mendorong tubuh Sarju yang pingsan itu ke kolong pembarengan sehingga tidak tempat. Sari Kemi yang tadi Mim mejamkan mau setelah tidak mendengar adanya gerakan lagi, lalu Mim beranikan diri Mim buka matanya dengan hati merasa ngeri. Akan tetapi ia terbelalak heran melihat muda ganteng itu berdiri di dekat pembaringan sambil tersenyum kepadanya sedangkan calon suaminya tidak tampak laki. Biarpun Sari Kemamat kagum dan tertarik kepada pemuda yang ganteng itu, berbeda jauh dari calon suaminya yang hilang, namun karena pemuda itu asing baginya, ia merasa khawatir juga. Hal sebelas sampai dua belas sobek mulia, kalau saja ia menjadi hamba manusia. Akan tetapi, kalau sampai nafsu berahi Mim perhamba manusia, maka seperti nafsu-nafsu lainnya, ia akan menyeret manusia ke dalam perbuatan-perbuatan jahat dan tidak bersusila. Kalau nafsu berahi memperhambakan manusia maka muncullah perjinaan, pelacuran, bahkan perkosaan. Lingga Jaya juga menjatih hamba nafsu berahi sehingga dia melakukan perbuatan yang hina dan keji. Gamelan di ruangan depan rumah Kilurah Kartodikun yang semalam suntuk dibunyikan itu akhirnya berhenti setelah Fajar menyingsing dan terdengar ayam jantan berkokok menyambut munculnya cahaya lembut yang menandakan bahwa matahari akan segera tersembul di balik bukit. Sarju yang tadinya rebah pingsan di kolong pembaringan, kini Mim buka matu dan siuman dari pingsannya, seperti orang baru bangun tidur. Dia merasa bingung karena mendapatkan dirinya rebah di kolong pembaringan. Ketika pandang matanya bertemu dengan keris patah yang menggeletak di sudut kamar, teringatlah ia akan perkelahiannya semalam milawan pemuda asing itu. Dia segera menggulingkan dirinya keluar dari bawah pembaringan lalu bangkit berdiri. Matanya terbelalak dan mukanya merah sekali ketika Diami lihat Sari KM tidur pulas berangkulan dengan pemuda yang semalami masuki kamar itu. Jahanam busuk bentaknya dan Diami lupakan pengalaman semalam betapa dia sama sekali bukan tandingan pemuda yang sakti mandraguna itu. Setelah membentak dengan suara lantang, dia lalu menangkap lengan Lingga Jaya dari menyeretnya turun dari atas pembaringan. Sari KM terbangun dari pulasnya oleh gerakan dan suara ini, dan Diami buka matanya, terkejut melihat Sarju menyeret Lingga Jaya turun dari pembaringan. Ia bangkit duduk dan menjeret karena kaget dan takut. Lingga Jaya segera sadar dan Diami lihat Sarju sudah mengayun kepalan tangannya untuk memukul mukanya. Lingga Jaya menggerakkan tangan kanan, miringkan tubuh dan menangkap lengan yang bergerak memukulnya. Sekali mengerahkan tenaga dan jari-jari tangannya mencengkeram, tulang lengan Sarju menjadi patah-patah. Sarju berteriak mengaduh, akan tetapi kaki Lingga Jaya menendangnya dan tubuhnya terlempar menabrak pintu kamar. Begitu kuatnya tubuhnya menabrak daun pintu sehingga daun pintu itu jebol dan tubuh Sarju menggelinding keluar. Empat orang yang bertugas jaga di luar kamar pengantin adalah jagoan-jagoan yang menjadi jaga baya, penjaga keamanan, di dusun sumber. Tadipun mereka sudah merasa heran mendengar suara Sarju memaki di dalam kamar itu. Kini terdengar suara gedubrakan dan tiba-tiba daun pintu jebol dan tubuh Sarju menggelinding keluar. Tentu saja mereka terkejut sekali. Mereka cepat melonggokan dalam kamar dan melihat seorang pemuda tampan sedang membereskan pakaiannya yang tadinya awut-awutan, sedang mempelai wanita mendekam di atas pembaringan sambil menangis ketakutan. Tanpa dikomando lagi empat orang jagoan itu segera berlompatan masuk dalam kamar, mengepung Lingga Jaya yang membereskan pakaiannya sambil tersenyum dengan sikap tenang sekali. Hei, siapakah engkau? Menyerahlah untuk kami tangkap bentak seorang antara mereka yang kumisnya tebal dan panjang melintang. Lingga Jaya membereskan kain pengikat kepala sambil tersenyum dan tidak tergesa-gesa, setelah semua pakaiannya beres dan rapi kembali, baru dia berkata kalian hendak menangkap aku? Nah tangkaplah kalau kalian bisa sikumis tebal nih merintahkan temannya yang bertubuh gempal pendek, suro, tangkap dan belenggu kedua tangannya kita hadapkan kepada kilurah suro yang bertubuh pendek gempal dan tampaknya kokoh kuat itu segera maju dan dia sudah mim bawa segulung tali. Dengan cepat dia menangkap lengan kiri Lingga Jaya, menelikumnya ke belakang, disatukan dengan lengan kanan lalu mengikat kedua pergelangan tangan pemuda itu dengan kuat. Lingga Jaya tersenyum geli seolah mi lihat pertunjukan yang lucu. Setelah kedua lengan itu diikat kuat-kuat, sikumis tebal mim bentak pemuda tampan itu. Hayo ikut kami menghadap kilurah akan tetapi Lingga Jaya menggerakkan dua tangannya dan tali yang membel lenggunya itu putus, kedua lengannya sudah bebas lagi. Hi em em, kalian anjing-anjing buduk pergilah dan jangan mengganggu aku kata Lingga Jaya. Empat orang itu terkejut dan marah sekali. Mereka mencabut ke lewang, golok, yang terselip di pinggang lalu menyerang pemuda itu dari depan, belakang, kanan dan kiri. Akan tetapi Lingga Jaya dengan gerakan cepat mi mutar tubuhnya seperti gasing, kedua tangannya bergerak cepat empat kali dan empat orang itu berpelantingan dan tidak mampu bangkit kembali. Lingga Jaya lalu menghampiri pembaringan, mengelus rambut yang terurai itu dan mencubit dagu sari kem, lalu berkata, manis, aku pergi sekarang, sari kem yang kebingungan dan ketakutan, menjerit. Kakang Mas, bawalah aku peri. Aku ikut tanda seru akan tetapi Lingga Jaya sudah melompat ke atas dan menjebo el atap yang semalam dia tutup kembali ketika mi masuki kamar itu. Mana dia mau peduli kepada sari kem. Setelah apa yang terjadi semalam nafsunya telah terlampiaskan dan dia tidak mau mengacuhkan lagi gadis itu, tidak mau tahu nasib apa yang akan menimpa dirinya. Tentu saja dia tidak suri mim bawa pergi sari kem yang hanya akan menjadi beban saja baginya setelah keinginannya tercapai, dia pun tidak menginginkan lagi wanita itu. Dengan mim pergunakan kesaktiannya Lingga Jaya berlari seperti angin cepat dan menjelang tengah hari dia sudah sampai di rumah tinggal resi bajera sakti yang berupa sebuah gedung yang cukup mewah resi bajera sakti merupakan datuk kerajaan Wengker, menjadi penasihat utama dari Raja Adama Panuda, yaitu Raja Wengker yang berusia 45 tahun. Lingga Jaya disambut oleh empat orang wanita muda yang rata-rata berwajah cantik. Mereka adalah selir-selir resi berasakti dan mereka juga diam-diam mengadakan hubungan gelap dengan Lingga Jaya, bahkan mereka berempat ini sang menjati guru-guru pemuda itu dalam olah AS Mara. Tentu saja resi bajera sakti tidak mudah dikelabui dan tahu bahwa empat orang selirnya itu bermain gila dengan muridnya. Akan tapi dasar perangainya sendiri sudah bobrok dia tidak menjadi marah bahkan merasa bangga karena muridnya itu tidak saja mewarisi ilmu-ilmunya, bahkan juga mewarisi wataknya yang metuk keranjang dan tidak mau Mi lewatkan wanita cantik begitu saja. Ketika Lingga Jaya Mi masuki ruangan dalam, gurunya sedang duduk di situ. Lingga Jaya cepat Mi beri hormat kepada gurunya. Bapak guru, katanya sebagai salam. Hi em em, Lingga Jaya, bagaimana dengan latihanmu? Sudahkah engkau dapat Mi mupuk kesabaranmu? Kesabaran itu penting sekali agar engkau dapat mengendalikan diri, tidak menjat imet segelap dan lengah karena dipengaruhi perasaan. Sudah, Bapak. Baru pagi tadi saya berhenti Mi mancing, bagus, sekarang bergantilah pakaian yang pantas. Kita harus menghadap Gusti Adipati, menghadap Gusti Adipati. Ada kepentingan apakah, Bapak Resi ada tugas penting untukmu? Engkau sudah cukup mi MPL ajari semua ajikanuragan dariku. Kepandayan itu hari kau pergunakan untuk mencari kedudukaan dan kemuliaan. Gusti Adipati hendak menyerahkan tugas penting kepadamu. Engkau harus menyanggupinya, dan kalau engkau berhasil dengan tugasmu itu, haha, tentu engkau akan memper oleh kedudukan yang tinggi. Linggajaya lalu pergi mandi dan berganti pakaian baru. Kemudian bersama gurunya mereka pergi menghadap Adipati Adama Panuda yang menjadi Raja Kerajaan Ungker. Sebagai penasihat Raja atau Adipati, Hersi Bajra Sakti dapat masuk sewaktu-waktu ke istana tanpa ada prajurit pengawal yang berani menghalanginya. Setelah tiba di ruangan depan istana, Hersi Bajra Sakti mi manggil kepala pengawal dan menyuruhnya menghadap dan melaporkan kepada Adipati Adama Panuda bahwa dia bersama muridnya mohon menghadap. Setelah kepala pengawal pergi ke dalam istana, guru dan murid itu duduk menanti di pendopo itu. Biarpun sudah beberapa kali Linggajaya Mimasuki istana diajak gurunya, tetap saja kini dia masih mengagumi ruangan istana yang indah dengan perabot ruangan yang serba bagus dan mewah. Gedung tempat tinggal gurunya yang besar itu pun bukan apa-apa dibandingkan dengan istana Adipati. Apalagi rumah orang tuanya di Karang Tirta, walaupun merupakan rumah terbesar dan terindah di dusun itu, namun seolah sebuah gubuk miskin saja dibandingkan istana ini. Dia yang dia emte imbul keinginan dalam hatinya. Kalau saja dia yang menjatih raja dan memiliki istana ini, alangkah akan senangnya dan bangganya. Lamunan Linggajaya Mimbuyar ketika kepala pengawal itu muncul dan mengatakan kepada resi bajerah sakti bahwa Seng Adipati telah menanti di ruangan samping, di mana Seng Adipati biasa menerama para pamong peraja dan pembantunya. Ruangan itu luas sekali dan Raja Adama Panuda sudah duduk di atas kursi kebesarannya dan di depannya telah disediakan kursi untuk resi bajerah sakti yang menjadi penasihatnya. Setelah Mimberi hormat, Seng Resi duduk atas kursi itu dan Linggajaya duduk bersilah menghadap Seng Adipati atau Raja Wangker itu. Ah, Kakang Resi telah datang sama muridmu. Siapa nama muridmu ini Kakang Resi? Aku lupa lagi namanya, kata Raja. Yang bertubuh tinggi besar bermuka berwok dan kedua lengannya berbulu lebat seperti seekor lutung. Suaranya besar parau dan matanya yang lebar itu Mimandang penuh selidik kepada Linggajaya yang duduk bersail di depannya. Karena gurunya memandang kepadanya, Linggajaya lalu menyembah dan menjawab, Nama hamba Linggajaya, Gusti, Oh ya, sekarang aku ingat. Kakang Resi, apakah muridmu ini sudah menguasai semua aji kesaktian yang Andika ajarkan kepadanya selama ini sudah? Ah, Adi Adipati, bagus. Boleh kami mengujinya tentu saja, silakan heh, Linggajaya, kami ingin menguji kemampuanmu. Beranikah engkau mi lawan Limantoko, pengawal pribadi kami tanya Seng Adipati kepada Linggajaya. Pemuda itu sudah tahu bahwa Limantoko adalah seorang raksasa yang kokoh kuat dan merupakan jagoan istana wengker akan tetapi menurut keterangan burunya, Limantoko hanyalah seorang kasar yang mengandalkan tenaga kasar saja, jadi bukan merupakan lawan yang terlalu berat baginya. Maka tanpa ragu dia menjawab. Hamba sanggup dan berani, Gusti Adipati, bagus kata Adipati Adama Panuda yang lalu bertepuk tangan tiga kali dan muncullah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Laki-laki ini memang menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar, dua kali tubuh Linggajaya, bahkan lebih tinggi besar dibandingkan tubuh Seng Adipati dan tubuh Resi Bajera Sakti sendiri. Seperti seekor gajah dia menghampiri Seng Adipati dan Mim beri hormat dengan sembah. Limantoko, kami ingin menguji ketangguhan Linggajaya ini. Lawanlah dia agar kami dapat mengetahui sampai di mana kemampuannya. Sendika melaksanakan perintah paduka kata Limantoko yang segera bangkit dan menuju ke tengah ruangan yang luas itu, berdiri dengan kedua kaki terpentang dan tanpa kokoh kuat seperti batu karang. Dia menoleh ke arah Linggajaya dan berkata dengan suara lantang, Marilah, orang muda, kita main main sebentar. Linggajaya menyembah kepada Seng Adipati, lalu bangkit berdiri dan menghampiri raksasa itu. Aku telah siap, Andika Mulailah Limantoko adalah seorang yang benar-benar tangguh karena tenaganya yang besar dan selama ini belum ada orang yang mampu mengimbangi tenaganya. Tentu saja dia gentar menghadapi resi bajera sakti karena dia tahu benar bahwa resi itu adalah seorang yang sakti mandraguna dan tidak dapat dilawan oleh kekuatan tenaganya saja. Tetapi menghadapi orang lain, dia mi mandang rendah. Maka, tidak mengherankan kalau dia pun mi mandang rendah kepada Linggajaya, walaupun dia sudah mendengar bahwa pemuda ini murid resi bajera sakti selama lima tahun, dia sendiri melatih diri dengan Aji Kanuragan sejak muda sampai kini berusia empat puluh tahun. Mana mungkin seorang pemuda yang baru belajar lima tahun saja akan mampu menandinginya Linggajaya jangan mi munuhnya, kata resi bajera sakti kepada muridnya. Linggajaya menoleh kepada gurunya sambil tersenyum. Baik, Bapak, pesan resi bajera sakti itu mi buat limantoko mi jadi merah mukanya dan hatinya merasa panas dan marah. Dia merasa dipandang rendah sekali dengan pesan resi itu kepada muridnya, seolah sudah yakin bahwa pemuda itu pasti akan mengalahkannya. Dengan penuh geram dia mulai menyerang. Sambut serangan ku mentaknya dan tiba-tiba dia mi buat gerakan menerkam seperti seekor biruang menangkap kelinci. Kedua lengan yang panjang besar itu bergerak dari kanan kiri dan kedua tangan itu mencengkeram ke arah tubuh Linggajaya, agaknya hendak ditangkapnya tubuh yang baginya kecil itu. Namun kedua tangannya saling bertemu, mengeluarkan bunyi keras karena tubuh yang hendak ditangkapnya itu tiba-tiba saja lenyap. Dengan ketangkasannya Linggajaya sudah mi lompat menghindar ke kiri. Demikian cepat gerakannya sehingga raksasa itu tidak mi lihat dan tahu-tahu kehilangan lawannya. Akan tetapi sebagai seorang jagoan, Limantoko mendengar gerakan Linggajaya dan cepat dia sudah mi mutar tubuh ke kanan. Begitu mi lihat Linggajaya, dia sudah menyerang lagi, kini menggunakan lengannya yang panjang, mengayun tangan kanan untuk menempar ke arah kepala lawan dan tangan kirinya menyusul dengan cengkeramen ke arah pinggang pemuda itu. Serangan ini cepat dan kuat sekali, tamparan itu seperti palu godam raksasa dan kepala Linggajaya dapat remuk kalau terkena dan cengkeraman itu pun tidak kalah dasyatnya. Namun kembali Linggajaya mi memperlihatkan kesigapannya. Dia mengelap ke belakang lalu mi lompat ke kanan. Setelah serangannya kembali luput, Limantoko min jadi semakin penasaran. Dia menyerang bertubi-tubi, dengan tamparan, pukulan, cengkeraman, bahkan tendangan sehingga angin min deru-deru di ruangan itu. Namun semua serangan itu hanya mengenai tempat kosong belaka. Linggajaya memang hendak mi memerekan kelincahan tubuhnya di depan Seng Adipati. Kalau dia mau, hanya dengan elakan-elakannya saja dia akan dapat mi buat raksasa itu. Kehabisan tenaga dan napas karena baginya, gerakan manusia gajah itu terlampau lamban. Limantoko menjadi marah, merasa dipermainkan, maka dia berkata, Orang muda, engkau balaslah kalau mampu akan tetapi agaknya Linggajaya memang hendak mi memerekan kemampuannya kepada Raja Adama Panuda. Ketika tangan kanan raksasa itu kembali mi nyambar, mencengkeram ke arah lehernya dia sengaja menangkis dengan tangan kirinya. Wuut, tak tanda seru lengan kiri Linggajaya dapat dicengkeram, ditangkap oleh tangan raksasa yang besar itu. Linggajaya menggunakan tangan kanan untuk mi mukul, juga perlahan saja sehingga Limantoko dapat menangkap pula pergelangan tangan kanannya. Limantoko gerang bukan main telah dapat menangkap kedua pergelangan tangan Linggajaya, sama sekali tidak menduga bahwa pemuda itu memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Kini Limantoko sambil menyering EG Milera mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat tubuh Linggajaya ke atas, untuk kemudian dibanting walaupun dia tidak akan menggunakan sepenuh tenaganya agar pemuda itu tidak sampai mati. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika dia mendapat kenyataan betapa kedua tangannya tidak kuat mengangkat pemuda itu ke atas. Dia berkali-kali mengerahkan seluruh tenaganya sampai mengeluarkan suara ahahuhuh menahan nafas, namun tubuh Linggajaya sama sekali tidak dapat diangkatnya. Kedua kaki pemuda itu seolah-olah telah berakar di lantai, bagaikan sebatang pohon yang kuat sekali dan tidak dapat dicabut. Linggajaya sengaja membiarkan dirinya ditangkap hanya untuk memamerkan ajis logiri, batu gunung, yang membuat tubuhnya seberat batu gunung. Setelah membiarkan Limantoko berbekah bekuh beberapa saat lamanya dan raksasa itu mulai menjadi bingung karena merasa benar-benar tidak kuat mengangkat tubuh yang baginya kecil saja itu tiba-tiba Linggajaya melepaskan ajiannya dan tubuhnya kini terangkat ke atas. Limantoko kembali merasa girang sekali sehingga dia menjadi lengah. Tiba-tiba Linggajaya menggerakkan kedua kakinya menendang ke arah dagu raksasa itu. Beres tanda seru tubuh Limantoko terjengkang dan pegangannya terlepas. Linggajaya berjungkir balik dan memandang ke arah Limantoko yang jatuh terjengkang sampai terguling-guling. Cukup kata Adipati Adama Panu di Limantoko, bagaimana pendapatmu apakah Linggajaya ini cukup tangguh Limantoko sudah bangkit dan menyembah. Sesungguhnya, Gusti, pemuda ini tangguh sekali, Adipati Adama Panu sudah tertawa senang Hahaha, bagus. Engkau boleh mundur Limantoko, Limantoko menyembah lalu mengundurkan diri meninggalkan ruangan itu. Hersi bajera sakti tertawa. Hahaha, Adi Adipati, sudah hamba katakan berkali-kali bahwa paduka boleh percaya kepada murid hamba ini. Akan tetapi, tugas apakah yang hendak paduka berikan kepada Linggajaya Adipati Adama Panuda mengangguk-angguk lalu berkata dengan suara bernada serius. Begini, Kakang Resi, dan engkau juga Linggajaya, dengarkan baik-baik. Aku mendapat kabar dari Ratu Durga malah dari Kerajaan Parang Siluman bahwa kedua orang puternya yang cantik jelita itu dipinang oleh Seng Prabu Erlangga dan sekarang bahkan sudah boyong ke Kauripan. Lasmini, puternya yang pertama kini menjadi selir Kipatih Narotama, sedangkan puternya yang kedua, Mandari, menjadi selir Seng Prabu Erlangga. Hersi bajera sakti mengerutkan alisnya yang tebal dan dia menggeleng-geleng kepalanya. Bukankah dua orang puternya itu, seperti yang hamba dengar, ikut dan menjadi murid kinagaku malah, kakak ibu, dua orang gadis itu sendiri yang bertapa di pegunungan Kidul benar sekali, kakang Hersi, Hersi bajera sakti menepuk pahanya sendiri. Tak tahu malu. Kenapa orang-orang tua itu menyerahkan putri-putri mereka kepada Erlangga dan Narotama yang menjadi musuh-musuh besar kita? Apakah kini Parang Siluman sudah hendak bertekuk lutut dan menyerah kepada Kauripan tanpa berperang? Bukan begitu, kakang Hersi. Penyerahan dua orang gadis itu malah merupakan siasat yang bagus sekali. Lasmini dan Mandari adalah dua orang gadis cantik jelita yang juga pandai dan telah menguasai ilmu-ilmu yang tinggi dari uah dan ibu mereka. Mereka sengaja diberikan karena mereka berdua itu dapat mimper oleh kesempatan baik untuk mim bunuh Erlangga dan Narotama, wa'ah, itu gagasan yang mengetahui bahwa Erlangga dan yang sakti Mandara guna. Hamba tidak akan mampu mengalahkan orang gadis muridnya. Terlalu muluk. Kita semua Narotama adalah dua orang kirakinagaku malah sendiri mereka. Apalagi hanya dua. Akan tetapi dua orang gadis itu mimiliki kelebihan yang tidak kita milik yaitu kecantikan mereka yang luar biasa. Dengan kecantikan mereka inilah mereka hendak menundukkan Erlangga dan Narotama sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk mim bunuh Raja dan Patihnya itu. Menurut surat Raja yang diberikan kepadaku, Mandari telah berkunjung dan puterinya itu menceritakan bahwa ia mulai dapat mimikat hati Erlangga sehingga ia menjatih selir terkasih. Dan mereka telah mengatur siasat. Kalau mim bunuh Raja dan Patihnya yang sakti Mandara guna itu tidak berhasil, mereka akan berusaha untuk mengadu domba. Antara Raja dan Patihnya itu atau setidaknya akan menimbulkan kekacauan sehingga kahuripan menjadi lemah. Kalau sudah begitu, Ratu Durgamala minta kepadaku untuk bersama-sama mengerahkan pasukan dan mimukul kahuripan yang sedang kacau dan lemah itu. Bagaimana pendapatmu, Kakang Resi Kini Resi Bajerah sakti mengangguk-angguk dan wajahnya berseri? Bagus, bagus sekali tidak hamba kira bahwa Ratu Durgamala yang cantik jelita itu dapat mimbuat siasat yang demikian. Dan hebatnya siasat itu diatur oleh Ratu Durgamala, Kinagakumala, dan juga Losmini dan Mandari. Dua orang gadis jelita itu memang hebat, sudah sakti cantik jelita pula sehingga senjata mereka berdua itu lengkap kata Adipati Adama Panuda. Hamba kira kita sudah semestinya mim bantu mereka. Lalu tugas apakah yang akan paduka berikan kepada Lingga Jaya begini, Kakang Resi dan Engkau, Lingga Jaya. Aku hendak mengirimmu ke Kauripan dan engkau menjadi matu-matu kami. Kalau kami mengirim seorang tokoh wengker, mungkin akan mudah ketahuan. Akan tetapi engkau adalah orang dari daerah Kauripan, maka tidak akan ada yang mencurigamu. Kau hubungilah Lasmini dan Mandari itu dan kau bantu mereka sampai berhasil mim bunuh raja dan patihnya, atau setidaknya mengadu domba dan mim bikin kacau. Tugasmu penting sekali, juga berat karena kalau engkau ketahuan, tentu nyawamu terancam. Nah, sanggupkah engkau melaksanakan tugas ini Lingga Jaya? Lingga Jaya adalah seorang pemuda yang amat jerdik. Ayahnya adalah seorang lurah, seorang pamong peraja kerajaan Kauripan. Biarpun dia tidak memiliki watak setia kepada Kauripan, namun dia adalah kaula Kauripan. Kalau dia harus berkorban mengkhianati Kauripan, dia harus mendapatkan imbalan yang sepandan dan yang amat besar. Maka dia menyembah lalu berkata kepada Adipati Adama Panuda. Ampun, Gusti Adipati. Tentu saja hamba sanggup melaksanakan tugas berat itu, akan tetapi ada suatu kenyataan yang menjadi penghalang bagi hamba untuk menyanggutinya, HMM, kenyataan yang bagaimana? Lingga Jaya tanya Seng Adipati sambil mengerutkan alisnya. Kenyataannya bahwa hamba ini bukanlah seorang punggawa kerajaan wengker, bagaimana hamba dapat melaksanakan tugas yang amat penting dan rahasia ini? Bukankah seryogianya tugas sepenting ini dilakukan oleh seorang punggawa yang berkedudukan tinggi, setidaknya seorang senopati mendengar ucapan ini, Adipati Adama Panuda menoleh kepada Resi Bajerah Sakti dan bertanya, bagaimana pendapat Andika tentang hal ini? Kakek Resi Resi Bajerah Sakti tersenyum. Hamba sekali-kali bukan mimbela murid hamba, akan tetapi hamba kira ucapannya itu mengandung kebenaran. Kalau Lingga Jaya tidak menjadi punggawa berkedudukan dan terpercaya di kerajaan wengker, bagaimana kita dapat mengharapkan kesetiaan darinya Adipati Adama Panuda mengangguk-angguk? Baiklah kalau begitu. Lingga Jaya, mulai saat ini kami mengangkat Andika menjadi senopati muda dengan julukan senopati Lingga Wijaya bukan main girang hati pemuda itu. Akan tetapi dasar dia murka dan juga cerdik, maka dia memberi sembah hormat dan berkata, hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kebijaksanaan paduka. Akan tetapi karena hamba hendak milaksanakan tugas yang amat penting dan berat, dan mungkin hamba akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh, Sedangkan hamba tidak memiliki pusaka ampuh, maka hamba akan bersyukur apabila paduka berkenan memberi hamba sebuah pusaka untuk pelindung diri hamba. Gusti, mendengar ini, resi bajera sakti tertawa gembira. Hahaha, murid hamba ini orangnya jujur, adi-adi pati. Memang hamba belum memberi pusaka kepadanya, karena kalau hamba berikan pusaka hamba cambuk gading, Tentu banyak tokoh kahuripan mengenalnya dan dapat menduga bahwa Lingga Wijaya mimpunyai hubungan dengan hamba. Karena itu untuk mimbesarkan hatinya dan demi tercapainya cita-cita kita, hamba mohon paduka merelakan untuk mimberikan kican dalam manik kepadanya. Adip pati adama panuda menghela nafas panjang. Keris pusaka kicandala manik adalah pusaka keturunan Raja-Raja Wangker. Akan tetapi untuk menolaknya, dia merasa tidak enak karena pemuda itu memiliki tugas berat. Baiklah, katanya sambil mencabut keris. Bersama warangkanya yang terselip di pinggangnya. Terimalah kicandala manik ini, kami pinjamkan kepadamu untuk kau pergunakan dalam tugas ini, senopati Lingga Wijaya. Lingga Jaya menerama keris itu dan menyembah sambil mengaturkan terima kasih, lalu menyelipkan keris pusaka itu diikat pinggangnya. Setelah kembali ke gedung resi bajera sakti, Lingga Jaya berkemas dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pemuda itu meninggalkan kota Kerajaan Wangker dan menuju ke Dusun Karang Tirta, kembali ke er rumah orang tuanya, yaitu Kilurah Surah menggala kepala Dusun Karang Tirta. Apa yang diceritakan oleh Adipati Adama Panuda, Raja Wangker itu kepada Lingga Jaya memang benar. Dia mendapat surat dari Ratu Durgamala dari Kerajaan Parang Siluman tentang siasat yang melakukan kerajaan yang sejak dulu mencati musuh Mataram dan sekarang me-musuhi Kahuripan itu, siasat keji yang dilakukan me-lalui dua orang putrinya, yaitulah Semini dan Mandari. Seperti telah kita ketahui, dengan bujuk rayunya yang amat mi-mikat hati Mandari berhasil membuat Seng Prabu Erlangga menceritakan tentang peringatan Seng Empu Barada tentang banjir darah yang akan terjadi di Kahuripan dan Seng Prabu Erlangga masih bingung karena tidak tahu apa yang menjadi sebab datangnya ancaman malapetaka itu. Mandari sendiri kehilangan akal, maka pada suatu hari ia berpamit kepada Seng Prabu Erlangga untuk mengunjungi Mbaka Ayunya, yaitulah Semini yang menjadi selir Kipatih Narotama karena ia merasa rindu. Tentu saja Seng Prabu Erlangga mengizinkannya. Setelah dua orang kakak beradik itu bertemu, mereka lalu bicara bisik-bisik dalam sebuah kamar tertutup. Kipatih Narotama juga tentu saja mengizinkan selirnya yang terkasih itu bercengkerama dan melepas kerinduan dengan adiknya Seng Kini menjadi selir Seng Prabu Erlangga. Aduh Mbak Kayu Lasmini, ketiwasan, celaka, bisik Mandari setelah mereka duduk berdua di atas pembaringan. Eh ha ha, ada apakah, Mandari tanya Lasmini khawatir. Kalau adiknya bersikap demikian khawatir, pasti terjadi sesuatu yang amat penting dan hebat. Si Keparat Empu Barada itu. Sejak semula, dalam pertemuan pertama matanya sudah memandangku seperti matuk kucing, tajam menusuk dan menyelidik. Dan sekarang dia menghadap Seng Prabu Erlangga, Mim peringatkan Seng Prabu bahwa akan ada malapetaka menimpa kauripan, akan ada pertempuran, bunuh Mim bunuh dan banjir darah. Dan Seng Prabu Erlangga menjadi gelisah, mencari apa yang menjadi sebab, kesalahan apa yang dia lakukan sehingga akan timbul malapetaka itu. Bukankah ini gawat sekali HMM, dan Seng Prabu Erlangga menceritakan semua itu kepadamu apakah dia amat percaya kepadamu? Mandari tentu saja dia amat percaya kepadaku. Engkau tahu, Mbak Kayu Lasmini, Seng Prabu Erlangga amat mengasehiku. Apapun permintaanku tentu dituruti. Karena itu, mendengar tentang Empu Keparat itu, aku menjadi bingung dan gelisah. Aku sengaja minta izin berkunjung ke sini untuk minta pendapatmu. Kita harus segera bertindak, Mbak Kayu, sebelum Pukaparat itu merusak rencana kita, Lasmini mengangguk. Mimang gawat, Kaipatih Narotama juga sudah terjerat olehku. Dia amat mencintaku. Akan tapi untuk Mim langkah selanjutnya dan mencoba Mim bunuhnya, aku tidak berani. Dia sakti mandraguna dan kalau aku gagal mim bunuhnya, tentu aku akan celaka. Aku pun tidak berani melakukan pembunuhan terhadap Seng Prabu Erlangga. Dia amat sakti mandraguna. Aku yakin kalau menggunakan jalan kekerasan kita tidak akan berhasil. Lalu bagaimana rencanamu? Tanya Lasmini. Aku memang Mim punya rencana baik sekali. Akan tetapi aku masih ragu, maka aku datang menemuimu karena siasat ini hanya dapat dilakukan oleh kita berdua, kata Mandari. Bagaimana rencana siasatmu itu begini, Mbak Kayu? Kita adu domba antara Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Sekarang ada kesempatan baik sekali bagiku. Seng Prabu Erlangga sedang mencari sebab mengapakah Uri Pan akan dilanda malapetaka. Nah, aku akan mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh Kipatih Narotama eh. Disebabkan Kipatih Narotama. Bagaimana ini? Apa maksudmu tanya Lasmini heran? Aku akan mengatakan kepada Seng Prabu Erlangga bahwa sebetulnya dahulu ketika Seng Prabu Erlangga Miminang kita, engkau sudah setuju dan bahwa sebetulnya engkau diam dia em mencintai dan mengagumi Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi di tengah perjalanan, Kipatih Narotama yang berpura-pura mengobatimu, telah menelanjangimu, melihati dan merabah-rabah perut dan pusarmu. Akanku katakan bahwa sampai sekarang pun sebetulnya engkau masih mencinta Seng Prabu Erlangga dan hanya mau menjadi selir Kipatih Narotama karena terpaksa. Hie em em, apakah Seng Prabu Erlangga akan percaya tanya Lasmini ragu. Kalau aku yang bilang, tanggung dia percaya. Aku akan mim bujuknya agar dia minta kepada Kipatih Narotama agar menyerahkan engkau kepadanya. Nah, dia tentu akan tergerak hatinya dan menuruti permintaanku agar engkau diboyong ke istana untuk menjadi selirnya dan berdekatan denganku. Akan tetapi, bagaimana kalau Kipatih Narotama yang setia itu menyerahkan aku kepada Seng Prabu Erlangga dengan sukarlah? Bukankah itu berarti bahwa siasatmu itu sia-sia belaka? Apa untungnya? Kau tahu, Kipatih Narotama adalah seorang laki-laki yang amat menyenangkan dan mim bahapi akan hatiku. Dia jantan, lembut, pendeknya aku jatuh cinta kepadanya Lasmini tersenyum nanis dan melanjutkan, kalau hasil siasatmu itu hanya memindahkan aku dari tangan Kipatih Narotama ke tangan Seng Prabu Erlangga, Aku tidak akan mau. Aku sudah terlanjur cinta kepada Kipatih Narotama Mbakayu Lasmini. Apa engkau sudah lupakan tugas kita? Aku sendiri pun sudah menikmati hidup bahagia dengan Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan dendam turun-temurun kita terhadap keturunan Mataram. Terutama kepada Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Aku tidak pernah melupakan hal itu, Adi Mandari. Akan tetapi kalau hanya memindahkan aku dari Kepatihan ke istana, apa untungnya aku belum selesai menceritakan siasatku. Engkau harus membantu. Engkau katakan kepada Kipatih Narotama bahwa engkau mendengar dariku kalau Seng Prabu Erlangga itu sebetulnya menaksirmu, dan sampai sekarang masih ingin mengambilmu dari tangan Kipatih Narotama. Pendeknya, bakarlah hatinya agar dia menjadi cemburu. Nah, dengan kecemburuan itu, mungkin dia akan menolak permintaan Seng Prabu Erlangga. Andai kata dia tetap menyerahkanmu maka giliranmu untuk melaporkan kepada Seng Prabu Erlangga bahwa sesungguhnya. Kipatih Narotama mimbenci rajanya bahwa kebaikan sikapnya itu hanya pada lahirnya saja, namun di dalam hatinya Kipatih Narotama penuhiri dan adalah pemberontakan terhadap Seng Prabu Erlangga. Nah, dengan usaha kita berdua ini, mustahil tidak timbul kemarahan dan kebencian dalam hati mereka, saling curiga, saling marah dan mimbenci sehingga akhirnya terpecah belah, lasmini mengangguk-angguk. Wah, siasatmu ini hebat sekali, adikku. Baiklah, aku akan berusaha agar Kipatih Narotama marah kepada Seng Prabu Erlangga, mandari menghela nafas panjang. Terus terang saja, usaha kita ini penuh resiko, penuh bahaya. Kita sudah terlanjur mencinta pria yang menjadi suami kita, akan tetapi di samping itu kita berkewajiban untuk mencelakakan mereka atau bahkan mimbunuh mereka. Akan tetapi, kita tak boleh milupakan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah musuh bebu yutan kita engkau benar, adikku. Akan tetapi, untuk mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, masih ada banyak waktu dan di mana-mana terdapat laki-laki yang tampan dan gagah, yang akan dapat memberi kenikmatan dan kesenangan kepada kita, akan tetapi biarpun kita sudah sepakat untuk mengatur siasat mengadu domba antara raja dan patihnya itu, hatiku masih gelisah mimikirkan tentang pu brengsek itu, Mbak Kayu. Dia tetap merupakan ancaman besar bagi kita. Agaknya, entah bagaimana, dia itu sudah dapat mengetahui bahwa kehadiran kita berdua di Kahuripan menfembunyikan niat-niat yang akan merugikan Kahuripan, memang, kita harus bertindak sekarang juga, Mandari. Karena itu, selagi engkau berada di sini, mari kita mengunjungi Ibu Ratu di Parang Seluman. Kita rundingkan tentang empu berada ini dengan Ibu Ratu. Biarlah ia dan Wanagakumala yang mengatur untuk menyingkirkan empu keparat itu. Aku akan minta izin Kipatih, dan kita pergi bersama. Demikianlah, setelah minta izin kepada Kipatih Narotama bahwa ia dan adiknya akan pergi berkunjung kepada Ibu mereka di Parang Seluman dan Patih Narotama mengizinkannya, Lasmini dan Mandari naik kereta dan berangkat ke kerajaan Parang Seluman di pantai Laut Kidul. Mereka bertemu dengan Ratu Durgamala yang biarpun usianya sudah 40 tahun akan tetapi masih tampak muda dan cantik. Jelita, tak ubahnya seperti saudara saja dari kedua orang puterinya itu. Di sini siasat mereka diatur lebih matang lagi dan karena kebetulan Kak Inagakumala juga berada di situ, maka Ibu dan Uwa mereka menyanggupi untuk membereskan empu berada. Setelah semua siasat diatur rapi, Lasmini dan Mandari kembali ke Kauripan. Mandari menuju ke Istana Raja Erlangga sedangkan Lasmini kembali ke Kepatihan. Ketika Lasmini memasuki gedung Kepatihan dan tiba di ruangan dalam, ia melihat suaminya duduk seorang diri sambil membaca Kitab Pueda. Lasmini pura-pura tidak melihat dan terus mengelangkah sambil menundukkan mukanya ke arah kamarnya. Ki Patih Narotama melihat sikap selirnya terkasih ini dan dia menjadi heran. Biasanya Lasmini bersikap penuh hormat, manja dan ramah kepadanya, akan tetapi sekali ini Lasmini seolah-olah teidak mi liatnya dan mi masuki kamar dengan kepala menunduk dan wajahnya yang murah M. Maka dia cepat menyimpan kitabnya dan bergegas mengejar ke dala M kamar selirnya, sebuah kamar yang mewah, bersih dan berharu M bunga mawar dan melati, bunga kesayangan selirnya. Dia mi liat Lasmini duduk di tepi pembaringan dan menundukkan mukanya dengan lesu. Narotama cepat menghampiri selirnya duduk di sisinya dan merangkul leher yang berkulit putih mulus itu. Di cium pelipis Lasmini, YAYI, apakah yang terjadi? Mengapa engkau bermura M durja setelah engkau kembali dari parang siluman bersama adikmu YAYI mandari du kakang mas? Bagaimana harus saya katakan? Saya, saya tidak berani, saya khawatir akan mi imbuat kakang mas, bingung dan susah, Ahaha, sungguh tidak sangka, hidup saya akan menghadapi penderitaan seperti ini, Lasmini sesengguhkan dan ketika Narotama merangkul, ia menyembunyikan mukanya di dada suaminya itu dan air matanya membasai kulit dada Narotama. Tenanglah, YAYI Lasmini. Penangkan hatimu dan katakan saja, apa yang mengganggu pikiranmu itu? Percayalah, aku tidak akan marah, juga tidak akan bingung atau susah. Masih ragukah engkau bahwa aku sungguh mencintamu? Aduh kakang mas, justru karena itulah, justru karena saya tahu betapa kakang mas amat mencintaku dan saya juga mencintaku kakang mas dengan seluruh jiwa raga, maka hal ini menjadi semakin merisaukan hati saya. Kipatih Narotama mengangkat muka Lasmini dari dadanya, menciumi muka yang cantik jelita itu dengan penuh kasih sayang lalu berkata lembut, hayo ceritakanlah dan jangan membuat hatiku menjadi penasaran, Lasmini. Baiklah, kakang mas, akan tetapi sebelumnya saya mohon beribu maaf saya mendengar laporan adik saya mandari, akan tetapi ia pesan wanti-wanti kepada saya agar saya tidak menceritakannya kepada siapapun juga terutama tidak kepada kakang mas. Sudahlah, ceritakan saja padaku, kekasihku tersayang begini, kakang renas. Menurut cerita atik saya bahwa, bahwa Seng Prabu Erlangga sejak dulu menaksir diriku dan bahkan sampai sekarang pun masih sering membicarakannya dengan mandari bahwa beliau hendak mengambil saya dari tanganmu, kakang mas. Ahaha, saya, saya khawatir sekali, kakang mas, Narotama terkejut dan merasa terpukul hatinya. Dia menatap wajah yang menunduk lesu itu dan bertanya, Hi M M M N benarkah itu, Lasmini kakang renas, Mandari adalah adik saya yang sayang dan setia kepada saya, ia tidak akan berani berbohong. Saya percaya sepenuhnya kepadanya. Bagaimana, kakang renas? Saya, takut Lasmini merangkul Narotama dan menangis laki. Narotama juga merangkul kekasihnya dan mengelus rambut kepalanya. Dia diam saja dan pikirannya menjadi kacau. Dia memang amat terpikat oleh selirnya ini, terpikat oleh kecantikannya dan terutama oleh sikapnya yang tampaknya begitu mesra dan penuh cinta kepadanya. Mungkinkah dia dapat memisahkan ikatan cintanya dengan Lasmini dan menyerahkannya kepada Seng Prabu Rangga? Akan tetapi, dia juga terikat kesetiaannya kepada Seng Raja. Jangankan baru menyerahkan selir, biarpun menyerahkan nyawanya dia akan rela untuk memenuhi permintaan junjungannya itu. Perasaan hatinya terpecah dua dan berulang-ulang dia menghela nafas panjang. Melihat ini, Lasmini lalu merangkul laki dan menciumi muka suaminya. Duh kakang mas, ampunilah saya, saya telah membuat paduka menjatih gelisah dan berduka, dengan pengerahan seluruh daya tariknya untuk mimikat hati Narotama. Lasmini lalu menghibur dan untuk sementara memang hati Narotama terhibur dan larut dalam kemesraan. Sementara itu, di istana Seng Prabu Rangga, Mandari juga segera menjalankan siasatnya. Setelah ia berada berdua dalam kamarnya bersama Seng Prabu Rangga, dengan muka cemberut ia berkata kepada Raja itu. Sinun, hamba kira sekarang hamba telah menemukan apa yang menjadi sebab sehingga kahuripan terancak embahaya seperti yang digambarkan oleh Paman Empu Barada. Seng Prabu Rangga tercengang, jagat Dewa Batara. Benarkah itu, yeayai? Engkau baru saja pulang dari kepatian dan dan parang siluman, bagaimana bisa mendapatkan sebab yang sedang ku cari itu justru di kepatian hamba menemukan penyebab itu? Sinun sesembahan hamba, aneh sekali engkau ini, Mandari. Penyebab malapetaka yang diramalkan itu berada di kepatian? Bagaimana itu? Apa yang kau maksudkan begini sesungguhnya, Sinun? Akan tetapi sebelum hamba menceritakan hamba mohon beribu ampun apabila cerita hamba ini mendatangkan perasaan tidak senang dalam hati paduka. Seng Prabu Rangga tersenyum. Ceritakanlah dan jangan khawatir, aku tidak akan marah kepadamu kalau engkau menceritakan keadaan yang sebenarnya, begini, Sinun. Hal ini mengenai diri Mbak Kayu Lasmini dan Kipatih Narotama, Mandari berhenti lagi seolah merasa ragu titik dan takut untuk melanjutkan. Eh, ada apa dengan Lasmini dan Kakang Narotama? Terus terang saja, ketika daulup paduka Miminang Mbak Kayu Lasmini dan hamba melalui Kipatih, Mbak Kayu Lasmini menyambut dengan penuh suka ceita dan serta merta menerima pinangan paduka karena memang sejak remaja Mbak Kayu Lasmini sudah mengagumi dan memuja-muja nama paduka. Mbak Kayu Lasmini ingin sekali mengabdi dan menghambakan diri kepada paduka. Hal ini ia ceritakan kepada hamba ketika hamba berdua berangkat dengan kereta menuju Kauripan. Akan tetapi di tengah perjalanan, ketika Mbak Kayu Lasmini menderita sakit perut, Kipatih Narotama menggunakan alasan mengobati telah menelanjangi dan merabat perut dan pusar Mbak Kayu Lasmini, Mandari berhenti lagi. Hie em em, kalau ia memang mengharapkan menjadi selirku, kenapa ia menolakku dan memilih menjadi selir kakang Patih Narotama itulah, sinuun. Mbak Kayu Lasmini merasa bahwa ia akan menanggung Ibu kalau tidak bersuamikan Kipatih, karena pria itu telah melihat dan merabat perut dan pusarnya. Ketika hamba bertemu dengannya, ia mengaku bahwa sampai sekarang ia masih mencinta, mengagungi dan memuja paduka dan bahwa hidupnya sebagai selir Kipatih Narotama tidak membahaki akan hatinya. Agaknya dahulu itu Kipatih Narotama sengaja menelanjanginya dengan pamrih agar kakak hamba itu tidak mau diperistri paduka karena malu. Ah, sinuun, hamba mohon tolonglah Mbak Kayu Lasmini. Biarkanlah menjadi selir paduka dan hidup berbahagia di sini. Bersama hamba. Hamba yakin bahwa Mbak Kayu Lasmini akan menembah kebahagiaan paduka, sinuun, seng Prabu Erlangga adalah seorang yang sakti mandraguna dan juga bijaksana, akan tetapi sesuai dengan kenyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna tanpa cacat, dia pun hanyalah seorang manusia. Tidak ada yang sempurna di alam maya pada ini kecuali seng yang widiwasa, yang maha kuasa dan maha sempurna. Manusia, betapapun kecilnya, pasti mi miliki kelemohan. Dan seng Prabu Erlangga, seperti juga seng Arjuna, tokoh yang dikaguminya, juga mi miliki satu kelemohan, yaitu terhadap wanita. Mendengar keterangan Mandari bahwa Lasmini sejak dulu sa MPAI sekarang mi muja dan mencintanya, dan hanya karena ulah Narotama yang licik maka gadis yang cantik jelita itu kini menjadi selir Narotama, hati seng Prabu Erlangga tergerak. Kalau begitu, dialah yang berhak mi impersunting gadis itu. Pikiran ini menyambar bagaikan kilat di dalam benaknya. Walaupun mi miliki kelemohan terhadap wanita cantik, namun seorang yang bijaksana seperti seng Prabu Erlangga tidaklah diperbudak oleh nafsunya. Bujukan nafsu itu hanya sekilas. Dia sudah pula dapat cepat menekan gejolak nafsu yang ingin mendapatkan Lasmini yang cantik jelita menggairahkan itu. Dia teringat siapa Narotama, seorang yang amat dekat dengan hatinya, kawan seperjuangan, pembantunya sejak dahulu yang amat setia. Ditolaknya bujukan nafsu berahi itu dan dia sudah dapat menguasai dirinya. Dia tersenyum dan mi ngelus rambut kepala Mandari. Tidakkah, Mandari Wang Ayu? Lasmini telah menjadi milik Kakang Narotama. Aku tidak berhak merampasnya, bahkan tidak berhak memayangkan wajahnya dan kecantikannya. Hubunganku dengan Kakang Narotama tidak dapat dinilai harganya, tidak mungkin menjadi rata dan terganggu hanya karena seorang wanita. Pula, aku sudah mi miliki engkau dan aku tidak menginginkan wanita lain. Biarlah Lasmini tetap menjat iselir Kakang Narotama, dapat dibayangkan betapa kecewa dan sebal hati Mandari mendengar ucapan Seng Prabu Erlangga ini. Pria ini ternyata mi miliki keteguhan hati seperti gunung karanglah menangis dan mengeluh. Duhai sinuun pujaan hamba, kalau begitu paduka tidak cinta lagi kepada hamba, ia terisak-isak dan menangis di atas pangkuan Seng Prabu Erlangga. Seng Prabu Erlangga tersenyum dan mengangkat bangun selirnya sehingga Mandari dipaksa duduk di sampingnya, di tepi pembaringan. Kenapa engkau berkata demikian, ye ayai? Justru penolakanku ini sebagian adalah karena sayang dan cintaku kepadamu. Aku tidak ingin ada wanita lain lagi yang berada di sampingku selain engkau dan Pergmaisuri serta selir yang sudah ada. Aku tidak ingin mengambil selir lain lagi, akan tetapi hamba merasa kasihan kepada mbak Kayu Lasmini, hamba ingin menolongnya dan membahagiakannya. Kalau paduka mi menuhi permintaan hamba dan mengambilnya sebagai garu wampil, selir, hamba akan merasa bahagia, sebaliknya kalau paduka menolak, hamba akan merasa berduka. Apakah paduka tidak kasihan kepada hamba Mandari, selirku terkasih? Ketahuilah, cinta tidak berarti harus memenuhi semua permintaan orang yang dicintai sama sekali tidak. Cinta bahkan harus menolak permintaan orang yang dicintai. Kalau permintaan itu tidak benar, berarti menyadarkan orang yang dicinta dari kekeliruan. Kalau menuruti saja permintaan yang keliru dari orang yang dicintai hal itu berarti malah mi mendorongnya kedala em jurang. Dan ketahuilah bahwa permintaanmu sekali ini adalah keliru tidak benar sama sekali. Kakang Narotama adalah tulang punggung. Kerajaan Kahuripan. Apakah aku harus mimatahkan tulang punggung itu hanya demi merempah seorang wanita cantik dari tangan pria yang berhak mi milikinya? Tidak, Wang Ayu, sekali lagi tidak kedala em ucapan Seng Prabu itu terdengar suara yang mengandung keyakinan dan kepastian yang tidak mungkin dapat diubah pula dan Mandari tahu akan hal ini, maka ia pun tidak berani mim bujuk laki, takut kalau-kalau Seng Prabu Erlangga menjatih curiga kepadanya. Beberapa hari kemudian, Seng Prabu Erlangga terkejut ketika Kipatih Narotama datang berkunjung dan mohon menghadap tidak pada hari Paseban, menghadap Raja. Dan kedatangan Kipatih Narotama ini bersama Lasmini yang berdan dan rapi sehingga tampak cantik jelita seperti bidadari. Maklum bahwa Narotama tentu mim punya urusan penting untuk dibicarakan, maka Seng Prabu Erlangga menerima patihnya bersama Lasmini Dalai yang sebuah ruangan tertutup tanpa dihadiri orang lain, bahkan Mandari sendiri pun tidak diperkenankan ikut menyambut. Setelah dipersilakan duduk, Seng Prabu Erlangga berkata sambil tersenyum. Wahai, Kakang Narotama, Andika datang berkunjung bukan pada hari Paseban, tentu ada urusan yang teramat penting. Dan Andika mengajak pula selirandika Lasmini, ada urusan apakah gerangan, Kakang Narotama Seng Prabu mengerling ke arah Lasmini yang menundukkan mukanya dan harusnya akui bahwa wanita itu memang cantik luar biasa. Hanya Mandari saja yang dapat menandingi kecantikan itu. Ampun beribu ampun, Gusti Sinun. Kedatangan hamba menghadap Paduka tanpa dipanggil ini adalah untuk mengaturkan Lasmini kepada Paduka, Seng Prabu Erlangga mi mandang patihnya dengan matah, terbelalak penuh keheranan. Mengaturkan Lasmini kepadaku? Apa maksudmu, Kakang Narotama? Apabila Paduka berkenan menghendaki untuk mengambil Lasmini sebagai garu ampil, silakan, Gusti. Hamba menyerahkannya dengan kedua tangan terbuka dan hati serela-relanya, duh jagat Dewa Batara. Serendah itukah penilaianmu terhadap diriku? Aku bukan perusak pagar ayu, aku tidak akan merempas istri orang lain, apalagi istrimu, Kakang. Bawalah garuamu pulang dan jangan berpikir yang bukan-bukan. Heh, Lasmini, Andika bersuamikan seorang ksatria yang arif bijaksana. Pulanglah bersama dia dan hiduplah bahagia di sampingnya sebagai seorang istri yang setia. Nah, pulanglah kalian dalam em kalimat terakhir ini terkandung perintah tegas sehingga kipatih Narotama tidak beranimi bantah lagi. Setelah berpamit dan mohon diri dia lalu mengajak Lasmini pulang dengan hati yang lega dan tenang. Kalau benar Seng Prabu Erlangga tertarik dan mencintai Lasmini, hal itu tidaklah aneh. Selirnya itu memang memiliki kecantikan luar biasa sehingga kalau ada Dewa sekalipun yang jatuh cinta padanya, dia tidak akan merasa heran. Seng Prabu Erlangga sebagai seorang pria boleh jadi terpikat dan jatuh cinta kepada Lasmini, namun dia percaya sepenuhnya bahwa Seng Prabu Erlangga tidak akan sedemikian sesat untuk mengganggu istri orang lain. Dari semula dia sudah menduga begitu, maka dia pun sengaja mengajak Lasmini menghadap dan menyerahkan Lasmini kepada Seng Prabu Erlangga. Dan, seperti memang sudah diduganya, Seng Prabu Erlangga menolak keras. Maka timbul perasaan terima kasih dan bangga kepada rajanya yang membuat dia semakin kagum, memuja dan setia kepada junjungannya yang juga merupakan sahabat dan saudara seperguruannya itu.